BAKAL CALON WAKIL PRESIDEN Gibran Raka Buming Raka memberikan komentar terkait masa depannya di PDIP yang dinilai telah berakhir. Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo mengatakan urusannya dengan Gibran telah tutup buku. Ia tak ingin lagi memikirkan Gibran. FX Rudi hanya fokus memenangkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Menanggapi pernyataan tersebut, Gibran mengaku hanya bisa menerima. Sebagai informasi, FX Rudi menegaskan bahwa wali kota Solo itu sudah bukan lagi bagian dari PDIP. Bagaimanapun, Gibran telah menyeberang ke kubu lain dengan menerima pinangan dari Prabowo Subianto untuk menjadi bakal Cawapres. Menurut FX Rudi, keputusan putra sulung Presiden Jokowi itu untuk pindah haluan telah menegaskan bahwa hubungan dengan PDIP berakhir. Meski begitu, sejauh ini Gibran masih urung mengembalikan kartu tanda anggota dan mengundurkan diri dari PDIP. Keluarga Jokowi bisa disebut sudah meninggalkan gerbong PDIP. Terpilihnya Gibran menjadi bakal Cawapres kemudian diikuti oleh dukungan dari PSI yang diketuai oleh Putra Bungsu Presiden Jokowi, K.E. Sang Pangarep. Sebelumnya, organisasi relawan pro Jokowi juga lebih memilih mendukung Prabowo dibandingkan Ganjar di Pilpres 2024. Sementara itu, baru-baru ini menantu Jokowi, yakni Bobi Nasution juga mengaku memberikan dukungan kepada Prabowo Gibran padahal dirinya merupakan kader PDIP. Berkat tindakannya itu, Bobi dinilai tak beretika oleh salah satu politikus PDIP, Darmadi Durianto. Darmadi menambahkan, ketika etika dan moral sudah tak lagi jadi pedoman, maka ruang politik hanya akan jadi tempat pelampiasan hasrat berkuasa semata. Terima kasih telah menonton! Download TribuneX sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!